Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi bapak dan ibu semuanya Terima kasih sudah hadir di ruangan hari ini Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ada permohonan maafiri Pak Ali Maksum karena beliau berhalangkan hadir di sini bersama kita pada pagi hari ini Yang pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Ika Beliau ini representasi dari GCMG Terima kasih sudah menguangkan waktu untuk hadir bersama kita pada pagi hari ini Sekaligus nanti sharing sama kita terkait dengan modal SOP yang terbaru yang katanya agak rumit, BPE, BPE, begitu nanti Kita akan coba diskusi secara rinci dengan beliau Terutama terkait dengan SOP untuk kegiatan MBKM Jadi kita nanti akan mengerangkai kegiatan MBKM kita dengan SOP yang sudah sesuai dengan tuntutan dari BCM dengan forman BPE-BP Berikutnya yang kedua, terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini Pada prinsipnya ini merupakan rangkaian kegiatan dari HIPA yang sudah diperoleh oleh jurusan sosiologi terkait dengan kegiatan MBKM Ini merupakan rangkaian kegiatan yang pertengahan begitu ya Jadi kita pada prinsipnya itu menyusun kegiatan utamanya adalah penyusunan SOP sampai pada implementasi SOP Nah pada fase ini, menjelang akhir tahun dan menjelang permintaan laporan Kita sudah mendekati pada fase finalisasi SOP Tinggal nanti beberapa bulan ke depan kita bisa melakukan finalisasi termasuk terkait dengan implementasi SOP ini Berikutnya yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Panitia MBKM dan seluruh Bapak Ibu yang hadir secara online maupun offline Saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu meng-arrange acara ini maupun mendiskusikan draft SOP yang sudah disusun oleh teman-teman Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamaannya Selamat berdiskusi, selamat menikmati pemaparan dari Bu Ika Saya yakin ini akan menjadi sesi yang sangat funny dan menyenangkan begitu ya Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya akan langsung memberikan waktu kepada Bu Ika untuk memaparkan Pemaparan dengan SOP, PPEPP ya Bu Matur dulu, Bu PPEPP ini cuma kemasan baru Jadi PPEPP ini kan berasal dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, eh evaluasi itu pengendalian dan kemudian peningkatan gitu Evaluasinya itu ya termasuk yang mungkin check yang di plan to check action, action itu pelaksanaan dan lain sebagainya Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang baru amat Cuma memang sekarang menjadi salah satu standar Jadi kalau tidak ada PPEPPnya semua hal, jadi bukan cuma SOP tapi semua bisnis proses di perguruan tinggi itu harus sudah ditetapkan dan sudah ada tertulis ada penetapannya, pelaksanaan, evaluasi, kemudian pengendalian dan peningkatannya kayak gitu Oleh karena itu nanti kalau bikin SOP itu kan sebetulnya sangat ini ya Sangat sederhana dalam bentuk Excel diagram kayak gitu Cuma nanti di bagian kanannya itu akan ada, nah ini termasuk tahap apa gitu Jadi ada kolom tambahan, kalau dulu itu mungkin diagramnya itu cukup ini ya Cukup proses habis ini kemana, habis ini kemana Nah di sebelah kanannya nanti itu ada termasuk siklus ini masuk mana Ini mungkin ditandai mana yang bagian penetapan, mana bagian pelaksanaan, mana bagian evaluasi, kemudian mana bagian pengendalian dan kemudian mana yang bagian peningkatan Mungkin dari saya itu mungkin Ya, matonon sangat Bu Ika atas pemamparannya PP-PP Monggo Bapak Ibu kalau dari tim MBKM terutama Mungkin perlu kita diskusi dulu atau langsung mawan ya Bu Kita presentasi dari draft SOP MBKM yang sudah dibuat Langsung mawan kata saya ya Supaya nanti bisa langsung cepat untuk kita buat draft SOP dan diberikan review dari Bu Ika Monggo Bu Cintan ingkan presentasi SOP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa namanya Di ini Mbak Ika, apa kegiatan yang Iba ini kita memang mencoba untuk menetapkan beberapa SOP Ada tiga tapi saya tidak hafal, mungkin Mbak Uca yang hafal Kebetulan saya membuat SOP terkait dengan pelaksanaan kegiatan desa membangun Nah ini saya sudah mencoba untuk mempelajari Mbak Ika tadi yang dijelaskan oleh Mbak Ika Kemudian saya juga mencoba mengintip di ITS Mbak Ika itu ITS sama lupa gitu ada beberapa universitas yang lain Nah ini berdasarkan interpretasi saya Mbak Ika Monggo Kalau nanti ternyata-ternyata memang harus dibenahi akan kami benahi Apa? Ini masih mengacu template-nya persis dengan SOP yang dulu Mbak Ika, apa namanya Tujuan dan sebagainya Kemudian ruang lingkupnya Hampir sama dengan SOP yang lainnya Mungkin karena ini terkait dengan Keterlibatan pihak mitra Saya hanya menambahkan Pihak mitra ya Desa-desa atau yang lain Tapi yang harusnya tidak Semua anjir kan ketua jurusan Semua sudah tahu, KPS sudah tahu Tapi karena ini terkait dengan pihak mitra Jadi mungkin SOP ini juga akan dibahas oleh pihak mitra Maka kemudian saya harus Apa namanya Kami harus menuliskan juga Definisi dari KPS dan juga ketua jurusan Tujuannya memang untuk melaksanakan program perkembangan pelajar Dilingkup Brawijaya saja Sehingga unik yang terkait dengan kegiatan ini adalah KPSS 1 Sosiologi Tim Kurikulum dan Tim NGKN KTW gitu ya Mas Lindar Kemudian mahasiswa dan dosen pengampu Mata kuliah lintas prodi Jadi kalau yang dikirimkan ini yang terlibat adalah Kalau aku lihat nanti pas kodi artinya Nanti di Ini standar pun yang terkait Yang tadi bu Anik sampaikan juga Beberapa definisi terkait dengan perkembangan pelajar Seperti yang terdaftar sebagai mahasiswa Berdasarkan perjanjian kerjasama Yang sudah disepakati Dalam hal ini perkembangan pelajar dilakukan antar prodi di lingkungan UG Artinya kemudian kalau memang sudah disepakati Entah itu dari mahasiswa teknik Mahasiswa FPB atau mahasiswa pedokteran Itu bisa mengambil mata kuliah di Sosiologi Maka secara tidak langsung mereka bisa mengambil mata kuliah lintas prodi tadi Itu yang kemudian dimaksud dengan pertukaran pelajar yang ada di sini Mungkin ada tambahan dari definisi pertukaran pelajarnya Tetap ada prosedur evaluasi Makanya kenapa tadi Seperti yang dikatakan oleh bu Anik tadi gitu ya Ketua jurusan gitu Paling nggak juga harus mengetahui itu Prosedur evaluasinya Ketua program studi dibantu tim kurikulum Dan tim MBKM membuat dan membagikan kuisiner umpan balik Pada mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar Dan dosen pengampu mata kuliah lintas prodi di S1 Sosiologi Kemudian KPS dibantu tim kurikulum Dan tim MBKM membuat laporan tentang hasil umpan balik Dari mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar tadi Kemudian prosedur pengendaliannya KPS mempelajari hasil evaluasi yang telah dilakukan Kemudian mengambil tindakan korektif Yang diperlukan Dan mencatat, merekam, atau mendokumentasikan Semua tindakan korektif tersebut Terakhir KPS melaporkan hasil kemendalian Kelaksanaan pemantauan tadi Kepada kajur Disertai saran dan rekomendasi Seperti itu Selamat sore Bapak Ibu sekalian Selamat datang kemendalian Terima kasih Bapak Saudara-saudara terhadap pas kesempatannya Disini saya dari tim SGP Bapak Saudara-saudara terhadap pas kesempatan Bapak Saudara-saudara terhadap pas kesempatan Terima kasih Bapak Saudara-saudara terhadap pas kesempatan Terima kasih Bapak Saudara-saudara terhadap pas kesempatan Terima kasih Bapak Saudara-saudara terhadap pas kesempatan 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 Bapak Saudara terhadap pas kesempatan